Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai perspektif sosiologi. Kira-kira seperti apa ya pembahasannya? Tonton terus video ini. Sosiologi menawarkan suatu perspektif, yaitu suatu pandangan mengenai dunia. Perspektif sendiri adalah suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang suatu hal. Dengan perspektif, orang akan memandang suatu hal berdasarkan cara-cara tertentu. Perspektif sosiologi menekankan pada konteks sosial mengkaji bagaimana konteks tersebut mempengaruhi kehidupan manusia. Pada perkembangannya, terdapat empat perspektif dalam sosiologi, yaitu perspektif evolusionis, perspektif interaksionis, perspektif fungsionalis, dan perspektif konflik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perspektif evolusionis. Perspektif evolusionis didasarkan pada karya Auguste Comte dan Herbert Spencer. Perspektif ini memberikan keterangan tentang bagaimana masyarakat berkembang dan tumbuh yang menitikberatkan pada pola perubahan masyarakat dalam kehidupannya. Dalam perspektif ini, secara umum dapat dikatakan bahwa perubahan manusia atau masyarakat itu selalu bergerak maju secara perlahan atau secara evolusi. Akan tetapi, ada beberapa hal yang tidak ditinggalkan sama sekali dalam pola kehidupannya yang baru dan akan terus dibawa meskipun hanya sebagian kecil saja, contohnya seperti adat istiadat atau kebudayaan. Yang kedua, perspektif interaksionis. Perspektif ini hanya menitikberatkan bahwa yang dapat ditelaah secara langsung hanyalah orang-orang dan interaksinya saja. Para ahli dari perspektif interaksionis ini menemukan bahwa orang-orang berinteraksi terutama dengan menggunakan simbol-simbol yang mencakup tanda, isyarat, dan melalui tulisan serta lisan. Suatu kata tidak memiliki makna yang melekat dalam kata itu sendiri, melainkan hanyalah suatu bunyi, dan baru akan memiliki makna bila orang sependapat bahwa bunyi tersebut memiliki suatu arti khusus. Yang ketiga, perspektif fungsionalis. Dalam perspektif ini, suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerjasama dalam organisasi dan bersifat terstruktur sesuai dengan nilai serta norma yang dianut oleh masyarakat tersebut. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil, dengan suatu kecenderungan menuju pada keseimbangan dan mempertahankan sistem kerja yang selaras. Bila suatu perubahan sosial yang terjadi menuju ke arah keseimbangan, hal tersebut dianggap fungsional. Namun, bila perubahan sosial tersebut mengganggu keseimbangan, hal tersebut merupakan gangguan fungsional. Lalu, jika perubahan sosial tidak membawa pengaruh sama sekali, maka hal tersebut tidaklah fungsional. Sebagai contoh, dalam suatu negara demokratis, partai politik adalah fungsional, sedangkan tindakan kriminalitas adalah gangguan fungsional. Adapun perubahan yang tidak berdampak pada masyarakat, disebut tidak fungsional. Perspektif yang keempat, yaitu perspektif konflik. Perspektif ini didasarkan pada karya Karl Marx yang melihat pertentangan dan eksploitasi kelas pada masyarakat sebagai penggerak utama kekuatan-kekuatan dalam sejarah. Para ahli dari perspektif ini memandang bahwa masyarakat akan terikat sebagai suatu kesatuan dan menciptakan kekuatan untuk berjuang meraih kekuasaan, serta penghasilan secara merata. Bila mana, pada teori fungsionalis sebelumnya dikatakan bahwa keadaan normal pada masyarakat sebagai suatu keseimbangan yang kokoh, maka para ahli pada teori konflik tidak setuju. Mereka melihat masyarakat berada dalam konflik yang terus-menerus di antara kelompok dan kelas yang lebih dominan atau kapitalis. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kali ini mengenai perspektif sosiologi yang terbagi menjadi empat, yaitu perspektif evolusionis, perspektif interaksionis, perspektif fungsionalis, dan terakhir perspektif konflik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Halo Edukasi, dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.